Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayu Putri Lestari NIM L1 A1 19131 Dari ruang R004 atau D Fakultas Kehutanan Universitas Jambi Disini saya akan menjelaskan tentang Apa itu puasa, sunnah puasa, dan rukun puasa Serta hal-hal mengaik puasa Jadi jangan sampai di skip guys Bukan wajibnya puasa di bulan Ramadan Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhalladhina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba analladhina min koblikum Nga'allakum tatakun Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang Sebelum saya menjelaskan apa itu sunnah, rukun, dan syarat wajib puasa Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian dari puasa Puasa dalam bahasa alam disebut saum atau jam Yang berarti menahan Sedangkan menurut syariat agama islam Puasa adalah suatu amal ibadah Yang dilakukan dengan menahan diri Dari segala sesuatu yang membatalkan puasa Dari mulai terbitnya matahari Sampai terbenamnya matahari Disertai ingat Karena Allah ta'ala Yang kemudian Ada pun syarat wajib puasa Yaitu Islam, balik, dan berakal sehat Dan kemudian syarat syah puasa Yaitu Islam, mumais, bersih dari haid, serta nifas Kemudian rukun puasa Yaitu Satu niat Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Saumagodin Anadai Fadu Jahih Ramadanah Hazihi Sanati Lillahi Ta'ala Kemudian yang kedua Yaitu Menahan diri Dari segala sesuatu Yang membatalkan puasa Yang membatalkan puasa Yang pertama Orang sakit Kemudian orang yang dalam perjalanan Atau musafir Kemudian yang ketiga adalah Wanita haid dan nifas Yang keempat Wanita yang sedang hamil dan menyusui Karena dikhawatirkan Menggaguh kesehatan dirinya Dan juga anaknya Kemudian yang kelima adalah Orang yang lanjut usia Selanjutnya Denda atau Kafarat puasa Yang pertama Wajib mengkodok pada hari lain Sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan Yaitu Untuk orang sakit Yang masih bisa sembuh Dan juga untuk orang yang sedang Dalam perjalanan atau musyafir Dan juga untuk Wanita yang sedang hamil dan menyusui Kemudian yang kedua Wajib membayar fitia Atau memberi makan Kepada fakir miskin Pada tiap hari yang ditinggalkan Sebesar satu mood Atau setara dengan enam ons Demikian penjelasan dari saya Mohon maaf apabila ada salah kata Saya akhiri Dengan Wabillahi Taufiq Walijay Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton